Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama El Zafa Studio Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh solehah dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 3 Pelajaran 2 Senangnya Belajar Surah An-Nasr Dan kali ini kita belajar membaca kalimat dalam Surah An-Nasr Kita perhatikan ayat-ayat berikut Manakah yang termasuk ayat dari Surah An-Nasr Ya benar sekali Ayat dari Surah An-Nasr ada pada nomor 5 Kemudian kira-kira gambar apa ini anak-anak Ya ini anak-anak sedang belajar Belajar Surah An-Nasr bersama dengan Bapak Guru Dan sekarang kita mulai belajar membaca Surah An-Nasr A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat 1 Perhatikan panjang bacaannya ya Disitu ada yang 5 harokat atau 5 ketukan JAA itu 5 harokat Kemudian yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan Kita ulangi Kemudian kita lanjutkan ayat 2 Kalau nafasmu tidak kuat Maka membaca ayat ini boleh dipotong Dan nanti bisa diulang lagi Misalnya Waro'aytan nasa yadkhulun Ya kita ulangi Yadkhulun nafidinillahi afwajah Huruf nun Tanda bacanya atau syakalnya adalah tasdid Jadi dibaca dengan gunah atau berdengung Dan ditahan 2 ketukan Kemudian huruf KH Membacanya agak ditekan Pada panggal tenggorokan A'itan nasa Dibaca A'ita Bukan A'ita Ya kita ulangi Waro'aytan nasa yadkhulun nafidinillahi afwajah Kita lanjutkan ayat 3 Fasabih biham dirobbi kawas telfir Innahu kanatawabah Huruf Ba bertasdid Dibaca rangkap ditekan dan ditahan 2 ketukan Jadi membacanya di huruf Ba harus ditahan dulu Kita ulangi Fasabih biham dirobbi kawas telfir Innahu kanatawabah Kalau kalian sudah bisa membaca surah an-nasar Maka silahkan tabel ini diisi Kalian membaca Dan ayah bunda yang memberikan tanda checklist Ada 4 kolom yang diisi Sesuai dengan kemampuan kalian Yaitu benar dan lancar Kemudian benar tetapi kurang lancar Lancar tapi kurang benar Dan kurang benar serta kurang lancar Setelah itu mintalah tanda tangan Ayah dan bunda kalian masing-masing Selamat belajar Semoga bermanfaat Sampai disini dulu pembelajaran kita Insya Allah ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya Yaitu menghafal surah an-nasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih